Sementara pemirsa, tim SAR mengevakuasi 12 kru kapal Cahaya Harapan Hati yang mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan utara Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi berjalan dramatis di tengah cuaca buruk. Tim SAR langsung mendekati posisi kapal Cahaya Harapan Hati yang mengalami kerusakan mesin di perairan laut utara Semarang, Jawa Tengah. Suasana evakuasi berlangsung dramatis karena para ABK harus meluncur menggunakan tali yang dilempar petugas untuk berpindah ke kapal penolong. Kapal Cahaya Harapan Hati berangkat dari Pelabuhan Surabaya pada malam minggu menuju ke Jakarta. Namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali kendala mesin. Saat berada di perairan utara Semarang, mesin kapal kembali rusak dan mati total. Beruntung seluruh kru kapal berhasil diselamatkan. Kebetulan saat ini untuk cuaca di perairan laut Jawa kurang bersihabat. Untuk tinggi gelombang tadi sekitar 3,5 meter. Yang angin kurang lebih 25 knot. Ini yang menghambat pergerakan kita. Seluruh kru kapal selanjutnya dibawa ke dermaga Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sementara yang sakit dilarikan ke rumah sakit Sultan Agung untuk mendapatkan perawatan. Dari Semarang, Doni Marendra, AI News, melaporkan.